Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng Enjoy the video! Hai SM Rangers, balik lagi di vlog SM Channel Nah, di vlog kali ini kita akan ngebahas tentang betapa pentingnya plan untuk bikin audio mobil Nah, plan ini hubungan kerap banget sama tujuan dan sama budgeting Gue gak sendirian karena gue bareng sama temen gue Ada Haris Ini adalah salah satu korban yang kemarin upgrade audio mobil sampe stres Kenapa bro, lu sampe stres gitu bro? Iya nih, gue begitu denger audio gue pertama gue pasang Gue dengernya iseng-iseng, ah biar murah ah gitu kan Cuman begitu gue denger-denger, aduh rasanya kok kurang enak Pasal juga sih gitu kan Memang sih, kalo kita mau pasang audio memang yang paling penting adalah tau dulu budgetnya berapa sama tujuannya apa memang sih Oke, sebelum pasang audio, lucu banget nih Jadi gue kan baru ganti mobil, mobil Toyota Harrier kan Vlog gue itu udah kita start dari sekitar 4 bulan yang lalu Nah, gue ganti mobil Harrier itu kisaran 5 bulan yang lalu Ternyata tiba-tiba dia juga ganti mobil yang sama Bener, itu hari-hari ceritanya Gila, kaget banget pas telfon Eh ternyata Riziki gantinya sama banget ya gue Cuman bedanya dia putih Lu warna hitam Lu warna hitam gitu Jadi mobil kita sama-sama nih, Toyota Harrier Bro, pertama kali lo upgrade audio mobil Toyota Harrier ini, apa yang lo harapin? Nah yang pertama, gue pengen suara vokalnya itu lebih keluar Terus yang kedua, head unitnya jangan head unitnya yang China Pengennya yang canggih gitu kan Hasiyo! So, pertama kali 3 bulan yang lalu dateng ke Sunda Motor Yang di upgrade apa aja Riz? Pertama head unit Yang kedua itu adalah full range Ya, full range Twitter Yes, yang ketiga adalah subwoofer kolong Subwoofer kolong jok Ya, waktu itu gue nanya tuh sama lo Lo yakin pake subwoofer kolong jok? Gak apa-apa Ki, yang penting ada suara bassnya Tapi akhirnya setelah upgrade yang pertama Lo pake berapa lama? Pake kurang lebih 3 bulan Pake 3 bulan Puas gak sama hasilnya? Ya sebenarnya, saya sih abis denger audio mobil orang sih Oke Begitu denger, kayaknya langsung maju juga gitu ya Kok suaranya kok kurang enak Dan akhirnya gue putusin, gue kontak lagi si Rizky Dan akhirnya pengen update lagi audio lebih banyak lagi Supaya suaranya lebih enak Oke, ini yang namanya keracunan audio Jadi SM Rangers kan banyak orang bilang Kalau audio itu racun ya begini Pertama kali upgrade, tujuannya apa, budgetnya mau apa Tiba-tiba dengerin yang lain, yang lebih bagus Gak puas sama yang udah dipasang So, akhirnya dateng kedua kali ke Sunda Motor Iya Lo nambahin barang apa aja? Nah, yang pertama nambahin smith bass Supaya suara vokal lebih bagus Oke Yang kedua itu nambahin lagi subwoofer pasif Oke Terus untuk subwoofer pasif, nambahin lagi namanya power monoblock Oke Power yang memang khusus untuk ngangkat si subwoofer ini ya Terus yang berikutnya, si Rizky komen gitu kan Pake ada prosesor aja Aduh mahal nih sayang Cari yang built-in power aja yang murah banyak Oh yaudah oke Tapi di hari itu ada yang berubah lagi Nah, jadi pas itu hari Sambil nunggu-nunggu nih Saya kan maunya cepet nih Maunya satu hari beres Nah nunggu-nunggu, keracunan lagi Pas denger mobil demonya dari sinemotor Pas begitu ngeliat Bukan net suaranya sih yang pertama sih Liat twitternya itu kok keren banget Kayaknya mahal Nah pas ngeliat, pas tanya-tanya Akhirnya namanya vocal berylium Iya Pas denger suaranya Ih gila, keren banget Asli Pengen gak mau ganti Sayang sih duitnya sih Tapi begitu denger, 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 denger Wah lama-lama akhirnya ganti juga Dan akhirnya di hari itu Gak jadi cuma nambah mitbas Jadi twitter full range yang udah dipasang 3 bulan lalu Juga ikutan diganti Ganti-ganti Gue inget banget 3 hari kemudian lu nelfon gue tuh Iya, nelfon lagi Karena ternyata lu hasilnya masih kurang Iya Masih kurang puas Kurang puas Memang sih Kalo bicara audio sih Kalo emang hobi Jangan sayang duit sih Oke Nanti nyesat sendiri Buang-buang duit So, akhirnya Setelah bolak-balik yang ketiga kali Sama audio mobilnya puas Puas banget Jadi ceritanya itu hari pas selesai pasang Dan kebetulan adanya Rizky yang setting Jadi nungguin sampe malem Si Andre Purnadi nih yang ini orangnya Jadi begitu denger Merem Senyum-senyum sendiri Senyum-senyum sendiri Mungkin ini orang paling bawel kali ya Ngomong ke Rizky ini audionya keren banget sih Keren banget sih Keren banget sih Tapi jujur ya Pas abis selesai pasang Gue puas pake banget sih Oke So, akhirnya itu audio yang lu mau Iya Oke Dan memang gue ucapin banget Thank you banget buat Sunda Motor Ya itu happy banget Ya pengalaman yang berkesan banget sih Dan sampai sekarang Tetep Rasanya enak tetep gak bisa tidur Tetep pengen dengerin terus Iya Oke Jadi konklusinya Masang audio mobil Eh bukan masang audio mobil Merencanakan sebelum memasang audio mobil Itu sesuatu yang penting atau enggak? Penting banget sih Penting banget kan Kalau gak kita merencanakan dari awal Kita pertama buang-buang waktu Oke Gue juga bolak-balik mulu kan Dan rumah saya juga jauh gitu kan Ya bolak-balik Terus yang kedua Yang pasti rugi biaya sih Karena barang yang sudah dibeli kan Mau gak mau kan Kita sudah gak bisa apa-apa lagi Betul So itu dia keseruan kita hari ini Barang sama Bro Haris Buat SM Rangers Thank you udah nonton video ini Jangan lupa untuk jadi SM Rangers juga Kayak Bro Haris nih Oh iya Gue aja udah jadi SM Rangers Masa kamu enggak? Jangan lupa untuk subscribe SM Channel Dan aktifin notifikasinya Dilikin semua videonya Dishare ke teman, kesodara, ke keluarga Yang memang butuh inspirasi Di industri audio dan aksesoris Saya Rizky dan Haris Sampai ketemu di video berikutnya Semoga video ini Kasih inspirasi untuk Indonesia Terima kasih ya Terima kasih ya